Pada awal bulan Maret ini, pedagang daging di pasar wilayah Jabodetabek melakukan mokok jualan daging sapi. Nah, kira-kira apa penyebab dari mokoknya pedagang daging ini? Ayo kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat Sabi Bagus, jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Terima kasih telah mengklik channel Sabi Bagus TV sebagai inspirasi dunia satu Indonesia. Kali ini saya akan mengulas tentang beberapa penyebab dari mokok berjualan para pedagang daging sapi yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, sahabat para pedagang daging ini merasakan betapa beratnya melakukan penjualan daging sapi. Nah, kenapa? Salah satu penyebabnya adalah melonjaknya harga daging sapi dari pemasok atau dari tukang jagal. Nah, kenaikan tersebut itu bervariasi. Ada yang berkisar dahulunya mulai dari Rp120.000 naik menjadi Rp135.000 dan ada juga yang naik menjadi Rp140.000. Nah, kenapa ada kenaikan harga daging dari pemasok? Nah, kita akan menguraikan beberapa penyebab. Kita ketahui bersama bahwa pasokan daging sapi di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya ini itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah impor daging sapi beku dan daging kerpung. Kemudian, pemasok yang kedua adalah dari industri peternakan yaitu berupa sapi Brahman Cross yang digemukkan lokal yang dipotong di rumah pemotongan hewan. Kemudian, pasokan yang ketiga adalah sapi yang berasal dari peternak rakyat yaitu dari sentral-sentral sapi seperti di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun dari Bali. Nah, itulah tiga pemasok daging sapi yang ada di wilayah Jabodetabek. Nah, pemasok yang pertama yaitu daging sapi beku maupun daging kerpung dari India. Nah, selama ini terjadi kenaikan harga daging sapi dari pemasok utama yaitu dari selanjang baru maupun dari Australia. Sehingga harga daging beku ini mempengaruhi harga pasaran di Jabodetabek. Selain itu, yang sangat terasa adalah pasokan yang berasal dari industri peternakan sapi atau pegemukan. Nah, kenapa mengalami kenaikan akibat dari harga bakalan sapi yang diimpor dari Australia? Karena selama ini, Australia adalah satu-satunya negara yang mengekspor bakalan sapi untuk proses pegemukan sapi yang ada di Indonesia. Nah, industri ini memang skalanya sudah besar. Rata-rata mereka mengembangkan di atas Rp25.000 setiap tahunnya. Nah, harga pasokan bakalan dari Australia sebelumnya berpisar sekitar Rp56.000 timbangan hidup per kilonya. Nah, sejak bulan Februari ini mengalami kenaikan menjadi rata-rata Rp63.000 sampai Rp65.000 timbangan hidup per kilonya. Jadi, harga bakalan tersebut mengalami kenaikan sekitar 20%. Nah, penyebab utama dari kenaikan harga bakalan sapi dari Australia adalah akibat dari restocking yang dilakukan oleh industri pebibitan yang ada di Australia ini. Di mana sebelumnya mengalami bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan juga banjir di tahun 2019 lalu. Sehingga populasi sapi di Australia mengalami penurunan. Sedangkan Australia adalah negara satu-satunya yang mengekspor untuk kebutuhan bakalan sapi untuk pengebukan di Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, maupun di China. Nah, inilah menyebabkan pengurangan stok untuk ekspor. Melihat kondisi seperti ini, maka perusahaan feedlotter atau pengebukan yang ada di Indonesia otomatis menaikkan harga jualnya. Nah, karena harga jual sapi timbangan hidup feedlot mengalami kenaikan, maka pasokan sapi dari penerakan rakyat atau dari sapi-sapi pertani-pertani ini juga ikut terdungkrak akibat kenaikan harga sapi yang ada di wilayah Jambuletabek ini. Nah, ini akibat dampaknya. Nah, melihat kondisi seperti ini, kita paham bahwa sebentar lagi ada bulan Romantun disusul dengan hari lebaran. Nah, disitu akan terjadi kenaikan permintaan daging sapi. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap harga-harga ke depan. Nah, demikian juga 4 bulan ke depan itu juga akan terjadi kenaikan permintaan sapi-sapi hidup tersebut sampai sapi-sapi jantan untuk keperluan ibadah hidul kurban. Tentunya disitu juga akan terjadi kenaikan permintaan. Nah, melihat kondisi situasi seperti ini, maka prediksi saya bulan-bulan ke depan akan terjadi kenaikan harga. Baik harga daging sapi maupun harga sapi korban. Nah, tentunya ini pinta baik buat petera-petera rakyat yang selama ini melakukan trading maupun happening. Nah, sehingga diharapkan bisa mengambil peluang terhadap kenaikan harga daging. Nah, demikian sahabat sharing tentang kenapa harga daging sapi di wilayah Jabodetapik ini mengalami kenaikan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui bagaimana budidaya sapi, memelihara sapi, membuat pakan konsentrat, maupun melakukan breeding, karena ini adalah peluang yang sangat besar, silakan bergabung di pelatihan yang disenggarakan oleh Sapi Bagus Farm. Nah, silakan menghubungi WA di bawah ini. Nanti akan diinformasikan kapan pelatihan akan disenggarakan. Demikian sahabat, tetap semangat jadi peternak. Salam Sapi Bagus. Terima kasih telah menonton!